Oke part 4 kesimpulan Sebelumnya saya mau minta maaf karena di part pertama saya belum sempat sebutin Untuk perputaran pengocoknya ini dia perputarannya ke depan ya Jadi disarankan ketika kita melakukan pengadukan Posisi mixernya ini harus agak tegak Karena kalau kita agak miring seperti ini Maka adonannya itu akan terciprat keluar seperti itu Dan sebelumnya ini saya pernah membuat coklat cukis menggunakan si mixer bear ini Dan ternyata lumayan powerful juga loh Motornya kuat Dan menurut saya ini desainnya lucu Ukurannya mungil Lumayan compact ya Mungkin ini sangat cocok untuk yang sering melakukan kegiatan cooking demo kali ya Karena gak terlalu berat juga dan Enteng gitu untuk dibawa kemana-mana Apalagi ya Oke minusnya Untuk minusnya Gini Menurut saya ini handle nya karena dia plastik ya Ini agak licin banget Apalagi ketika kita bikin kue Pasti tangan kita lengket Megang butter dan sebagainya ya Ini tuh agak licin handle nya Dan yang kedua untuk ekseparator nya ini Menurut saya ini kurang Kurang berguna ya Lebih baik Kalau mau kasih bonus Mending kasih Sepatula kali ya Biasanya sih Dikasihnya sepatula gitu Kalau mixer mixer yang lain gitu Untuk harganya Saya beli Waktu Juli 2020 Itu di harga 299 ya 300 Hampir 300 ribuan lah Melalui website Rupa-rupa Oke Mungkin cukup sekian Video yang bisa saya share Kali ini Kalau misalkan kalian ada Pertanyaan Mengenai Mixer Bear ini Kalian tinggal tulis aja Di kolom komentar ya Nanti aku akan Balas Dan Jangan lupa like video ini Kalau memang kalian suka Dan share Semoga video ini Bermanfaat Oh iya Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Terima kasih Bye